Raph Ragnit is here we go! Kabar terbaru dari Fabrizio Romano Update soal manager terbaru Manchester United, Raph Ragnit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi gue pengen membahas sedikit nih tentang info Info yang pastinya valid ya karena didapatkan dari seorang Fabrizio Romano Gue ini menyadur dari atau merangkum dari channelnya dia aja ya Dan juga dari Twitternya dia pastinya Jadi Raph Ragnit is here we go! Persetujuan sudah disepakati antara Manchester United dan Lokomotif Moskow Manchester United ingin respect terhadap Lokomotif Moskow Begitupun juga Raph Ragnit ingin respect terhadap klub Karena masih ada sisa kontrak yang harus dilalui oleh Raph Ragnit dengan Lokomotif Moskow Jadi mereka tidak ingin terlalu memaksakan Tapi harus mencari jalan yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya Inilah kenapa semua keputusan betul-betul tidak terburu-buru Dan mengambil waktu untuk menyelesaikan semuanya Dan Raph Ragnit akan menjadi manager baru dari Manchester United Here we go! Sudah dikonfirmasi role baru bagi Raph Ragnit mulai 2022 Kalau tidak ada perubahan dari musim ini Karena musim ini Ragnit akan menjadi manager interim sampai bulan Juni 2022 But never say never in football Segalanya masih mungkin Maksudnya adalah apakah setelah 2022 itu Raph Ragnit tetap akan sesuai dengan apa yang kesepakatannya Artinya dia akan ke board menjadi konsultan bagi klub ini Atau bisa jadi dia akan melanjutkan sebagai manager dari Manchester United Menurut Fabrizio Romano sebenarnya kemungkinan itu masih terbuka Sampai Juni, oke Rencananya mulai tahun 2022 Ragnit akan masuk ke board Dengan konsultasi role atau peran sebagai konsultan klub Dengan power untuk membuat keputusan Karena, dan ini update juga ya Untuk melawan Chelsea Masih akan dengan Michael Carrick Karena Raph Ragnit ini masih mengurus izin kerja Dan akan mulai minggu depan Setelah tanda tangan kontrak Maka semuanya akan ready, akan siap Dia akan turut serta dalam penentuan manager baru bagi Manchester United Nah ini kabar dari Fabrizio Romano Kalau Pochettino selalu menjadi yang paling diinginkan saat ini Saat ini oleh board management Manchester United Begitupun juga dengan seorang Eric Ten Hag Tapi ingat, itu keadaan sekarang Sebelum Raph Ragnit ini masuk ke manager interim dulu Dan juga pasti nanti akan ketika dia menjabat sebagai konsultan di board Dimana dia juga punya tugas Untuk mencari sosok manager Manchester United Untuk musim depan Gue sudah bahas kan di video gue sebelumnya Ada 4 kemungkinan ya kurang lebih Bisa dilihat lagi videonya Namun sekarang saatnya Manchester United untuk excited Kenapa? Karena Ragnit ini manager yang sangat luar biasa Ragnit is here we go Nah, komen gue gimana? Nah, komen gue ya excited, gue juga excited Tapi gue juga sadar Proses ini masih panjang Dia ini masuk sebagai manager interim Seperti yang gue pernah bilang Manager interim ini Perannya terbatas ya Artinya dia tidak bisa untuk membuat kebijakan-kebijakan Terkait keputusan yang besar Contoh, ini kalau asumsi gue ya Kemungkinan kita tidak akan mendatangkan pemain baru Pemain yang didatangkan atau yang dilepas Di musim panas Apa namanya? Sorry, musim dingin Tahun ini Artinya bulan Januari, Desember Januari Kemungkinan besar Masih akan seperti yang sudah disepakati sebelumnya Gue gak yakin Akan datang pemain sesuai dengan seleranya Ragnit pada musim dingin ini Musim panas tahun depan bisa jadi iya Ini ringan amatiran ala gue ya Jadi proses itu masih panjang Masih harus sabar Ada perubahan yang besar Tapi perubahan ini dimulai di tengah-tengah Artinya apa? Ya again, tidak bisa langsung secara frontal Kalau seandainya manager itu datang di musim panas Ya itu bisa banyak ya Seperti kayak Louis Van Gaal Ketika datang di musim panas Ataupun juga Jose Mourinho Paling tidak dari sisi perekrutan Paling tidak dari sisi staff Ini kan sangat-sangat riskan Kalau sekarang ini Ragnit merombak total staff Atau merombak total pemain Which is again Ini sepertinya agak bertentangan dengan judul Sebagai manager interim ya Karena ya tidak akan membuat Keputusan yang besar Biasanya seperti itu Buat gue lagi Ada tiga hal yang harus dilakukan ya Yaitu adalah kalau gue bisa bilang PES P-E-S P-nya patient Sabar E-nya enjoy Dia tetap enjoy aja Menyaksikan Manchester United Dan yang paling penting juga S Support Jadi tetap harus selalu mensupport Klub Harus juga selalu mensupport manajernya Karena manajer itu bagian Sangat penting dari klub Kurang lebih demikian nih Kabar Ralph Ragnit Akhirnya Here we go Dikabarkan oleh Fabrizio Romano Again ya Minggu ini Melawan Chelsea Masih Michael Carrick Kemungkinan Ralph Ragnit ini Akan ada di bench Artinya mulai Perannya sebagai manager Ketika Manchester United Menghadapi Arsenal Minggu depan Thanks for watching Jangan lupa like And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak